Intro Perbaikan jalur rel selatan selesai Pencuri sepeda angin di Hatunemasa Polisi relawan pemungut sampah Intro Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 syaratan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV Independen terpercaya Proses perbaikan rel jalur selatan yang rusak akibat insiden kecelakaan kereta api Sancaka di Ngawi, Jawa Timur Ditargetkan selesai pada Senin 9 April lalu Namun untuk mengantisipasi terjadinya trouble pada rel Kereta api yang melintas jalur tersebut harus melaju lambat dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam Pasca kecelakaan kereta api Sancaka rute Yogyakarta-Surabaya di kilometer 215 stasiun Wali Kukun Desa Sambirejo kecematan Mantingan Ngawi pada Jumat malam yang lalu Hingga Senin sore perjalanan kereta api di jalur selatan masih belum sepenuhnya lancar Laju kereta api yang melintas di lokasi kecelakaan kereta Sancaka masih harus diperlambat Dengan kecepatan maksimal 5 km per jam Karena kondisi perlintasan jalur yang masih labil Proses pengerjaan perbaikan akhir jalur rel dikebut oleh sejumlah petugas Dengan mengganti bantalan rel dan besi lintasan rel yang sebelumnya rusak akibat insiden kecelakaan Jadi ini tinggal menambah balas kereta atau balas 35 untuk menstabilkan bantalan Jadi pada intinya sudah lancar gak ada kegiatan apa-apa Dan ini hanya untuk safety yang lebih berlanjutan Jadi kalau kondisi lalui saat ini kondisi jalur sudah aman Sudah aman sekali Untuk penintasan rel kereta ini masih berlaku Untuk pengerjaan penyelesaian ini Pak Kalau untuk selama masih proyek ada dengan pengawalan trend watcher Karena akses satu-satu hanya di sebelah ini Mas Gak ada satu akses lain Lalu lintas kereta api di jalur selatan yang melintasi lokasi kecelakaan Sancaka Akan kembali normal setelah rel dipastikan berfungsi stabil Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur Saudara sebanyak 16 siswa binaan lembaga pembinaan khusus anak kota Blitar Mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer Minimnya fasilitas yang ada membuat mereka harus mengikuti pelaksanaan ujian di sekolah lain Meskipun berada di dalam tahanan Namun mereka juga mendapatkan fasilitas bimbingan belajar Sebagai persiapan pengikuti ujian nasional Dengan pengawalan ketat, 16 siswa lembaga pembinaan khusus anak kota Blitar Mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer Di SMA Yayasan Pendidikan Minimnya fasilitas komputer yang ada membuat para siswa harus mengikuti pelaksanaan ujian nasional di sekolah lain Para siswa ini dibagi dalam dua gelombang ujian Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah komputer yang digunakan Umumnya para siswa yang mengikuti ujian ini tersandung dalam kasus tindak asusila Dan dikenakan Undang-Undang Pelindungan Anak Mereka berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur Dan sedang menjalani masa hukuman Meski berada dalam tahanan, namun pihak pengelola tetap menyediakan guru Untuk mengajar mata pelajaran yang diujikan Layaknya siswa pada umumnya, mereka juga mengikuti bimbingan belajar intensif Sebagai persiapan ujian nasional Total yang ikut ujian UNPK atau SMA Kita ada 16 anak Sesi pertama tadi ada 7 Dan sesi kedua ini ada 9 anak Mereka rata-rata yang berkena kasus? Macam-macam Yang paling banyak adalah kasus perlindungan anak Kasus ilai Pak, kenapa kok ujiannya ikut di sekolah lain ini? Soalnya kita satu tahun ini kan kita udah kerjasama dengan SMA-YUB Berlitar Sehingga untuk pelaksanaan ujiannya harus di sini Kita setiap harinya ngawal ujian di sini Usai mengikuti UNBK para siswa binaan LPKA kelas 1 Blitar Langsung dibawa kembali ke lapas anak Menggunakan mobil tahanan Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Saudara Polres Blitar digugat pra-peradilan dalam kasus operasi tangkap tangan lurah Yang dilakukan pada bulan Maret lalu Kuasa hukum tersangka mempertanyakan kelengkapan alat bukti Dan proses penahanan yang dinilai tidak sesuai Melalui gugatan ini mereka berharap tersangka bisa dibebaskan Dan dikembalikan lagi segala hak-haknya Dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan yang digelar di pengadilan negeri Blitar Lurah Garung Bambang Cahyo Widodo Yang diwakili oleh kuasa hukumnya Mulyono Mengungkapkan alasan gugatan ini dilakukan Di hadapan majelis hakim Tunggal Mulyadi Aribawa Kuasa hukum tersangka menilai penahanan yang dilakukan oleh Polres Blitar Terhadap kliennya tidak sesuai Alat bukti yang digunakan dalam kasus operasi tangkap tangan tersebut dinilai minim Selain itu, uang yang disita sebagai alat bukti merupakan uang pribadi milik tersangka Hasil pinjaman sebuah bank Kuasa hukum juga mempertanyakan alasan penahanan yang dilakukan oleh Polres Hal ini dikarenakan sebelumnya pernah terjadi kasus serupa Namun polisi tidak melakukan penahanan Pihak Polres sendiri menilai proses gugatan pra-peradilan ini bisa dilakukan oleh siapa saja Mereka juga mempelajari gugatan tersebut dan akan menanggapi gugatan ini pada agenda sidang berikutnya Tim kuasa hukum Polres menilai apa yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penahanan Jumpa alat bukti juga dirasa sudah cukup untuk menetapkan lurah garum sebagai tersangka Paling tidak kalau menurut umat kami seharusnya mengacu pada proses-proses sebelumnya Sebelumnya kan sebelumnya sudah ada acuannya kan Dipanggil dulu dicari bukti-bukti kalau sudah memenuhi ditetapkan sebagai tersangka Ini kan yang kini mengapa tiba-tiba ada OTT begitu saja ditahan Dulu ada OTT tapi kan tidak serta-merta ditahan Tapi kan bukti dikumpulkan dulu setelah memenuhi syarat baru ditetapkan sebagai tersangka Agenda hari ini kita hanya pembacaan Jadi pembacaan permohonan perak-peradilan Baru nanti kita berikutnya Agenda berikutnya kita akan memberikan jawaban Jawaban dari materi perak tersebut Gugatan ini berawal dari ditangkapnya lurah garum Bambang Cahya Widodo oleh Polres Blitar Maret lalu Bambang diduga melakukan pungli pengurusan sertifikat tanah Dari tangan tersangka polisi menyita uang senilai 9 juta rupiah Serta berkas dokumen pengurusan tanah milik warga Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Saudara Polres Malang Kota menyampaikan sudah 39 saksi Dari Malang dan sekitarnya yang telah diperiksa Terkait dugaan penipuan jamaah Umroh Abutur Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dilimpahkan ke Polda, Sulawesi Selatan Ditemui di Mako Polres Malang Kota Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri Mengaku sudah 39 saksi yang diperiksa Terkait kasus dugaan penipuan jamaah Umroh Yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh Abutur Puluhan saksi tersebut merupakan korban Abutur Dari wilayah Malang dan sekitarnya Yang telah melapor ke Polres Malang Kota Polisi juga sudah memeriksa pihak Abutur di Malang Serta akan segera memanggil pihak Kementerian Agama Kota Malang Terkait perizinan Biro Umroh ini Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi Dan rencana kita akan memanggil dari Depak Atau Departemen Agama di Kota Malang Terkait dengan perizinan-perizinan Dan setelah lengkap mungkin nanti kita akan melimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan Sesuai dengan PR dari Kabupaten Skrim Yang bahwa untuk penanganan kasus Abutur ini Dijadikan satu di Sulawesi Selatan Karena memang pusatnya di sana Dari hasil pemeriksaan puluhan saksi tersebut Polisi masih melakukan pedalaman Hasilnya akan diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan Sebab penanganan kasus Abutur dipusatkan di Polda Sulsal Sementara itu ditanya terkait jumlah kerugian korban gagal berangkat umroh Asfuri belum mengetahui secara pasti Namun dari seluruh saksi yang diperiksa Rata-rata dikenai biaya 16,5 juta rupiah per orangnya Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kami akan kembali dengan informasi Seorang pelaku pencurian sepeda angin di Bojonegoro, Jawa Timur Menjadi korban akti amuk masa Sesaat lagi usai jeda berikut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya